Intro Hai Mooms, jumpa lagi dengan saya Dima Masak Seperti biasa, kali ini saya akan membagi satu resep masak lagi loh Kali ini saya membuat kue khas dari Ambon yaitu kue babengka kaladi Mau tau cara buatnya? Yuk nonton terus video mama saya ini sampai selesai dan jangan di skip Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan nyalakan lonceng notifnya ya Nah ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat kue babengka kaladinya 500 gram kaladi yang saya sudah kupas dan potong halus 200 gram tepung terigu 150 gram gula pasir, jika ingin menambahkan rasa manis boleh memberikan lebih 200 gram gula merah yang saya sudah cincang dan 2 helayu daung pandan 200 gram kelapa parut yang saya gunakan kelapa setengah muda, tidak tua ataupun tidak muda 350 ml santan kelapa 2 butir telur ayam, bubuk kalem manis saya akan gunakan secukupnya Langkah pertama sediakan panci seperti yang saya lakukan Masukkan santan kelapanya ke dalam panci berserta dengan gula merah Dan juga daun pandan Masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga gula merah dan santannya mendidih Sambil diaduk ya Nah ketika sudah mendidih, matikan kompor dan disaring kembali Langkah yang kedua yaitu rebus keladi hingga benar-benar empuk Nah seperti ini ketika ditusuk menggunakan garpu Keladinya sudah empuk Dalam keiran panas Ini keladinya saya akan ulet menggunakan Uletkan yang saya sudah bungkus menggunakan plastik Karena dalam keiran panas lebih mudah untuk dihaluskan Nah ini sudah halus Pindahkan pada wadah yang sedikit besar ya Karena yang tadi wadahnya sedikit kecil Selanjutnya Masukkan gula merah, air gula merah sedikit demi sedikit Sambil diaduk adonannya hingga tercampur Seperti ini ya Masukkan gula pasir Aduk lagi Tepung terigu Diaduk hingga tepung terigunya juga tercampur dengan adonan Masukkan lagi air gula merah Air gula merahnya disini saya masukkan secara bertahap Sambil saya aduk adonannya Selanjutnya masukkan 1.2 sdm sp 1.2 sdm panil bubu Dan 1.2 sdm baking powder Telurnya saya kocok lepas dulu Setelah itu saya masukkan ke dalam adonan Aduk lagi Hingga semuanya tercampur Setelah tercampur Masukkan kelapa parut ke dalam adonan Aduk kembali Aduk kembali ya Ketika sudah tercampur Masukkan 1.2 sdm garam Aduk lagi Dan yang terakhir Masukkan semua yang sisa air gula merah Kedalam adonan Aduk hingga semuanya tercampur merata Nah sepertinya semua adonannya sudah tercampur merata Sediakan loyan seperti yang saya lakukan Olesi permukaannya dan taburi dengan sedikit tepung Masukkan adonan ke dalam loyan Loyan yang saya gunakan 25 x 25 cm Hentak-hentakan seperti yang saya lakukan Agar udara di dalam adonan tidak terperangkap Dan yang terakhir Masukkan bubuk kayu manis Bubukan di atas permukaan adonan Open adonannya menggunakan api Sedang cenderung kecil Selama 45 menit hingga 60 menit Tergantung open masing-masing Sambil menunggu adonannya matang Jangan lupa bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe Like dan jika yang berkomentar Silahkan berkomentar di kolom bagian bawah Nah ini kuenya sudah jadi Kue babengka kaladin Pada saat panas saya biarkan dulu di atas loyan Selanjutnya Saya keluarkan ini bagian bawahnya ya Bagian atasnya saya sudah olesi dengan sedikit margarin Sampai jumpa di video selanjutnya Babengka kaladi khas dari Ambon, Maluku Jangan lupa bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe, like Dan jika ingin berkomentar Silahkan berkomentar di kolom bagian bawah Dan jika videonya bermanfaat Silahkan di share atau membaginya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notitnya juga Agar dapat mengetahui info memaksa selanjutnya Selamat mencoba ya And thank you for watching